Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Desor Kampar terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba atas tersangka WL alias WW 26 tahun warga desa Koto Perambahan Kejamatan Kampa, Kampar Riau Usai menangkap tangan tersangka dengan barang bukti 22 paket sabu siap edar di sebuah warung di Dusun Tarap, Desa Tanjung Bungo Polisi kembali melakukan penggeledahan di rumah tersangka desa Koto Perambahan Di sambut isak tangis keluarga tersangka polisi menggeledah setiap sudut ruangan dan menemukan lagi 4 paket sabu yang disembunyikan di bawah lemari piring Dengan demikian, polisi mengamankan total barang bukti sebanyak 26 paket sabu Setelah kita lakukan hasil lidik bahwa kita temukan tersangka inisial W yang sedang duduk di warung kemudian kita tangkap dan kita lakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut kita temukan 22 paket diduga narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja tempat duduk tersangka kemudian kita lakukan interrogasi untuk pengembangan bahwa kita duga masih ada barang lainnya dan hasil dari interrogasi tersebut tersangka kita bawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersangka yang disaksikan oleh aparat desa setempat kemudian kita jumpai 4 paket sabu yang berada di bawah lemari rak piring dari hasil tersebut kita jumpai semuanya berjumlah 26 paket pasal-pasal 114 ayat 2 juntur 112 ayat 2 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan pak maksimal 6 tahun penjara untuk sementara tersangka diamankan dimapolres kampar untuk penyelidikan lebih lanjut dari kampar Riau Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan ketika selamat menikmati